Halo Saints, gue Anangga alias NG Gue baru keluar dari kamar mandi Gue adalah artis, musik producer dan juga mix engineer Nah kali ini dikasih kesempatan sama NG untuk bikin video konten kali ini Untuk mengasih tau kalian cara gue nge-breakdown Mix vokal gue di lagu gue yang akan rilis nanti ke depannya namanya Viper Yang diproduce oleh Sakura dan dikoproduce oleh Matalino Gue udah mulai terjun ke dunia musik tuh saat gue SMP Kelas 1, kelas 2 lah Nah disitu bapak gue masih ada tuh Lalu gue baru mulai ke musik production Gimana gue bikin-bikin musik original tuh saat gue lulus SMA Lalu SMA tuh gue udah mulai Ya gak usah banyak bicara Langsung aja ke breakdownnya Oke sekarang kita udah di file project ya Teman-teman gue bakal kasih kalian review lagunya Udah di Mixed in Master seperti ini Jangan langsung aja Gue breakdown mulai dari raw vocal Yang pertama-tama gue lakuin bersihin raw vocalsnya Alias main vocalnya Gue cuma ngilangin room noise Ngilangin room noise gue hanya 200Hz dan mid Kalau ini gue naikin beberapa dan presensinya gue boost Jadi seperti ini Jadi lumayan bersih Lalu gue kasih auto-tune Ini juga sedikit tips dari gue Kalau lo pengen ada auto-tune Gue saranin lo bersihin dulu vocal lo Suara yang lo gak suka Lo sukain Di enhance gitu lah Karena yang gue pelajarin auto-tune itu Ternyata gak ngedetect semua suara Sampai room noise-room noise Angin-angin Itu kedetect semua Jadi kalian harus tetet aja sih Itu saran dari gue Lalu gue compress Di lagu ini vocal gue memang lumayan over-compressed Dan itu yang gue insert Gue pengen vocal ini rada kotak Rada harsh Dan menurut gue Yang mix-mix kayak gitu Lalu di lagu kayak gini itu lumayan sexy sih Jadi ini gue compress Dipik teratasnya sebanyak minus 5db Jadi sudah lumayan rata Gak ada yang kecilan Gak ada yang kemudian Lalu gue kasih noise gate Karena ini preset ini Ini sebenarnya preset vocal tech gue Yang gue tweak-tweak sedikit Biar lebih cocok sama lagunya Lalu gue kasih de-acer Gue kasih konsol EQ Nah kenapa disini gue pake EQ yang berbeda Karena EQ itu sama seperti compressor Setiap EQ itu ngasih hasil yang lumayan berbeda Seperti EQ ini Konsol EQ ini Dia udah ngasih warna baru Pada suara Disini ada drive Lo bisa ngatur drive dan lain-lain Nah disini gue nge-boost AI nya Gimana treble nya lumayan ada Dan presence nya lumayan ada Dan low dan mbd gue kecilin sedikit Agar lebih Ada aja si presence nya Nah yang keren dari EQ ini juga Dia udah nge-treatment Frequency yang sudah di boost Jadi gak usah ribet Jadi semakin harsh Ada presence nya Lalu disini Dynamic EQ Dynamic EQ ini Gue pake Bekerja sebagai de-acer juga Sekalian disini Kalau kalian liat Dan disini Yang tadi Low nya gue ilangin Gue adain lagi Karena gue rada Begos sebenarnya Tapi gue adain Secara pake dynamic EQ Biar gak selalu ada Jadi gak begitu Muddy Jadi seperti ini Ini gak begitu muddy Hasilah Lalu gue kasih de-acer lagi Karena gue masih merasa Asset Masih harsh Nah tapi Karena ini de-acer nya Lumayan heavy ya Jadi Lumayan ngerusak Dynamic Akhirnya gue kasih lagi Saturation Dimana nambahin low and then high and Maka setelah saturation Gue kasih EQ Bagian rumenus nya gue ilangin lagi Agar gak begitu muddy Dan gue udah tabrakan sama beatnya Nah setelah itu Gue compress lagi Ini gue compressor dari Analog Obsession namanya Comper Pake fat compression Gimana attack dan release nya juga Lumayan cepet Jadi semakin harsh Ya situ udah suka banget tuh Gue tuh suara-sara Tapi kalo gue main sama beatnya Menurut gue di coping gue itu udah bagus banget Udah bagus Tapi gak nyatuh sama beatnya Nah disini gue consolidate Gue bounce Dan masuk lah kesini Dimana Disini gue taruh di bass nih Semua ini gue taruh di bass Dan gue mix lagi Nah disini mix nya itu gak usah mix yang gila-gilaan Ini cuma mix Dimana buat nyatuhin sama beatnya aja Yang pertama gue kasih itu adalah Transient Shaper Nah Shaper ini buat apa? Gue sadar Dimana ternyata tuh Hasil dari yang di atas ini Itu masih banyak popping sound Di attack-attack beberapa kata Disini kalian bisa liat tuh Dari audio wave-nya Gak popping-popping kayak gitu Transient Shaper cuma buat nge-trip Mereka doang Lalu sini gue kasih EQ Dimana gue ngebersihin frekuensi-frekuensi yang gue gak suka Ini EQ kedua juga sama Ini gue nge-boost Nge-boost frekuensi yang gue mau Dan juga nge-damp Beberapa frekuensi yang gue gak suka Terus gue compress lagi Ini compressnya juga Gak begitu besar Cuma nyatuhin aja Sama vokal ini Dengan beat yang di atas Dan compressor ini Dari Kazrok Dia juga ngasih suara Yang lumayan gue suka ya Maka gue pake ini Hasilnya gue suka banget sama ini Jadi over-compressed Dan lumayan seksi Kalo gata gue Lalu disini di bass Gue masukin other river Yang kiri pake kecil banget Karena gue ngincer mixnya lumayan dry Gak begitu kengeran Ini coba ngincer kayak tail-tailnya aja Seperti disini Cuma ngincer tail-tailnya aja Lalu ada delay Yang mati Nyala-mati nyala Cuma ngincer dia automate Doang Ini adalah delay-delaynya Seperti ini Basically that's it for the main vocal Jadi mari kita lanjut ke layarnya Beneran layarnya sama persis Dia pake vocal chain yang sama persis Kayak di atas Tapi berbedaannya Gue treatment di bass Di bass aja gue mixnya lumayan beda Gak bisa liat dari EQ nya saja udah beda Nah disini EQ nya gue pengen layar gue itu Presence nya lebih tinggi daripada main vocal Jadi Gak tabrakan Gak pake frekuensi yang sama Jadi gak tabrakan di kanan kiri Tengah itu gak ada yang tabrakan Dan suaranya juga beda Kalo dimainin bareng jadi seperti ini Ini gue kecilin dulu deh Ini gue kasih mic crusher Sedikit aja cuman mixnya 4 doang Ini cuma ngasih Saturation yang aneh Lalu compress Ini juga compress sedikit Cuma buat nyatuin doang Ini saya liat-liat Terus sedikit doang Lalu gue kasih de-esser Dan reverb Reverb ini beda sama main vocal Karena gue gak mau semua vocal ini Semua vocal ini nyatu di bass yang sama Buat reverb doang Dan ini reverbnya sebenernya beda Ini memiliki room reverb Yang mirip-mirip kayak recording room gitu Langsung berhenti Reverb langsung berhenti Jadi ini dry banget Sedangkan main vocalnya ada reverbnya Jadi kalo dimainin bareng Jadi kalian bisa denger Perbedaan sama layer Perbedaan sama main vocalnya Bisa kedengeran ya Walaupun kalo ditambah sama beatnya Jadi seperti ini Nah sekarang kita lanjut ke cara gue ngemaster lagu ini Yang pertama gue lagunya ada linear EQ Mungkin ya parameter EQ aja gak apa-apa Dimana gue cuma ngebersihin frekuensi frekuensi Yang gue kecilin gainnya sebenernya minus 12db Biar gak kekerasan lah ntar Nah kalo kalian bisa liat disini Ini gue makin multiband compressor Dimana low dan mid high nya gue bypass Dan gue cuma mainin high nya Dan ini gue compress abis Dan ini gue compress abis Dan ini gue compress abis Keliatan disitu Guga se-exciter dimana juga ngasih high presence lagi Nge-exciter high nya Jadi 7500hz ke atas Abis sedikit aja Lalu gue kasih stereo spread Biar lebih wider Lalu ada fatfx Ini stock plugin bawaan logic Mena kayak all in one mix plugin gitu Gue cuma nyalain distortion kecil Cuma yang 2% Gue kasih bass enhancer Dari 20-90hz Cuma 12,5% Dan semua lagunya Full gue compress Banyak minus 3db Disitu aja udah keliatan banget bedanya Gue kasih stimulate Plugin gratis Ada buat Joshua Albert Wirescap Cuman juta Yang udah ngasih tau Gue plugin ini Disini Karena ada aneh sih Gue pake plugin ini buat di master Tapi ya Sekali lagi yang gue bilang Tadi dulu tuh gue suka bawa sama Suara-suara high Jadi dari frekuensi Rp2.50 Terus ke atas tuh Gue boost Sebanyak 10% Langsung gue resample juga Jadi kayak gini suaranya Menurut gue tuh udah gak ngubah banget Game changing banget Itu plugin Dan yang terakhir gue lakuin Cuma ada limiter Gue boost Banyak 7db Dan outputnya gue ganti ke Minus 0,1db Biar gak merah banget Hasil akhirnya Seperti ini Sakura 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 Hi Saints Gue balik lagi Itu adalah breakdown dari gue Semoga itu bisa jadi Referensi kalian Dan bisa ngebantuin kalian Sekali lagi Shoutout untuk Sakura Udah bikin beatnya Dan Matalino juga Dan juga Syaratu Ajik Sudah ngasih gue kesempatan Buat bikin konten kali ini Jangan lupa dengerin lagu-lagu gue Di Spotify Ada di deskripsi Langsung aja klik Jangan gak denger lo Gue juga buka komisi Untuk bikinin kalian lagu Mix suara-suara kalian Dan ngemaster lagu kalian Kalian bisa DM gue via Instagram Via Discord Mungkin kalian kalo punya WA Dan lain gue Langsung aja chat And I hope music Could save your fucking life Peace Sub indo by broth3rmax